Di tengah memanasnya hubungan dengan Israel, Iran semakin gencar memperlihatkan kekuatan militernya. Hari ini Rabu, 17 April 2024, negara tersebut menggelar parade militer yang melibatkan tentara dan persenjataan canggih. Dilansir Al-Arabia, senjata yang dipamerkan termasuk drone dan rudal balistik jarak jauh. Di antaranya sejumlah versi drone Ababil, Arash, dan Mohajer serta rudal balistik jarak menengah Desful dan sistem rudal pertahanan udara S-300. Dalam parade tersebut, Komandan Angkatan Udara Iran Hamid Fahedi memberikan pidato. Ia memperingatkan musuh-musuh termasuk Israel agar tidak melakukan kesalahan strategis. Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga menegaskan kembali komitmennya dalam melindungi negara. Ia menuturkan, sekecil apapun agresi yang dilakukan Israel, pasti akan dibalas dengan lebih dahsyat. Sebelumnya, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024, malam. Operasi yang diberi nama True Promise ini merupakan balasan atas pengeboman di Suriah yang menewaskan jenderal Iran. Iran beranggapan, negaranya berhak membela diri atas pengeboman tersebut sebagaimana Pasal 51 Piagam PBB. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.